Dan saat ini seperti apa kegiatannya? Di PHK-nya di akhir tahun 2023. Berarti ini sudah hampir 6 bulan ya. Dari perusahaan mana Mas? Tekstil di daerah Banten, Serang. Oke. Alasannya pada saat itu di PHK karena? Kalau kita sebagai karyawan kan cuma di... Enggak begitu tahu ya. Tapi lebih jelasnya lebih ke online shop sih. Jadi ini pengurangan ya? Pabriknya sendiri apakah Mas? Enggak, semuanya sekarang tutup. Pabriknya tutup? Iya. Jadi semua karyawan ada? Semua karyawan ya. Mas Fernando sendiri sudah berapa lama bekerja? Dari 2014. Cukup lama ya? Saat itu ada berapa ratus mungkin karyawannya? Seribu lebih. Seribu lebih? Iya. Di PHK karena pabriknya tutup? Iya. Lalu saat ini bagaimana? Apakah Mas sudah bekerja lagi atau masih mencari? Kalau sekarang sih lebih ke perilain-perilain aja sih. Nunggu... Kalau sekarang lebih ke... Nunggu panggilan aja kalau seandainya kayak... Misal ada yang di kantor... Misal OB-nya libur. Saya yang dipanggil buat nge-backup. Terus sorti-sorti barang. Terus bongkar-bongkar barang juga di sini. Oke. Tapi cukup gak buat hidup dengan kerja yang mungkin menunggu panggilan begitu ya? Itu sih yang lebih dirasakan ya pas kita di PHK itu ketakutan kita itu di situ sih. Pasti semuanya bakal tidak berkecukupan. Karena kita kalau nunggu panggilan kadang kan bisa... Baiknya apa... Kadang tuh bagus-bagusnya dua minggu sekali atau seminggu sekali begitu. Kadang kita bisa nunggu sampai sebulan gak ada. Sebulan belum tentu dapat panggilan pekerjaan ya? Oke. Tapi kalau keluarga sendiri ada istri, anak atau mungkin keluarga? Iya, anak dua. Anak dua. Sekolah, masih sekolah. Iya yang... Gimana menghidupi kebutuhan sehari-hari kalau misalnya sebulan tidak ada panggilan? Sebenarnya kalau masalah keluarga sih emang agak gujang-ganjing. Baik. Tapi pada saat di PHK itu sudah menerima pesangon dan lain-lain. Apakah cukup hingga enam bulan ini? Enggak sama sekali sih. Enggak sama sekali cukup maksudnya. Tidak cukup sama sekali. Hanya bertahan berapalah kira-kira waktu pada saat di PHK dapat pesangon? Enggak. Ya... Kalau pengeluaran kita sudah punya anak, anak sekolah, kebutuhan ini tidak sampai enam bulan sih sudah ludes. Berarti selain menunggu panggilan kerja di industri yang sama ya, tekstil ya. Kemudian apakah melakukan pekerjaan lain saat ini? Ya itu saya lebih ke pre-line-pre-line saja sih. Baik. Nanti kita juga akan mendengarkan cerita dari Mas Nurman. Tapi saya mau ke Bu Nining terlebih dahulu. Bu Nining, catatan dari Kasbi sudah berapa banyak ini karyawan atau pekerja yang di PHK di awal tahun hingga saat ini? Kalau kita bicara tentang persoalan pemutusan hubungan kerja, memang ini momok yang mengerikan bagi kaum buruh gitu ya. Sepuluh tahun kebelakang sebenarnya kita bicara tentang dampak dari sebuah regulasi kebijakan. Di mana dengan sistem kerja kontrak magang alidaya yang akhirnya membuat satu kemudahan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya. Nah kalau kita bicara per tiga bulan, per enam bulan itu pasti akan ada karena akibat habis kontrak, karena mereka habis magang gitu ya. Atau mereka sistem kerja alidaya yang menjadi persoalan bagi kita adalah saya tadi baru crosscheck dengan beberapa kawan-kawan di berbagai macam organisasi serikat buruh gitu ya. Tentang apakah anggota mereka banyak mendapatkan penutupan perusahaan atau kemudian PHK besar-besaran. Yang saya dapatkan adalah justru kemudian misalkan di Tangerang, ini khusus di Padat Karya, mereka melakukan masih ada yang beroperasi tetapi mereka mengekspansi membuka perusahaan-perusahaan di daerah-daerah Jawa Tengah atau di wilayah Jawa Barat. Nah terus kemudian ada juga yang perusahaan yang menutup fior di wilayah Tangerang tapi itu bukan karena mereka ada problem tapi mereka membangun industri-nya di wilayah Jepara misalkan Jawa Tengah. Terus juga misalkan wilayah Bekasi, Kerawang justru mereka membuka di wilayah daerah-daerah yang sangat minim upahnya gitu ya gitu itu yang terjadi. Artinya saya belum melihat karena persoalan anjloknya tentang persoalan rupiah gitu ya kemudian betul-betul memberikan dampak yang luar biasa perusahaan. Tetapi kalau bicara tentang persoalan daya beli masyarakat hari ini itu harus diakui. Kenapa gitu ya sebenarnya Indonesia ini pasar gitu ya gitu tapi orientasi padat karya itu bukan di dalam negeri tapi kebanyakan adalah ekspor gitu ya orientasinya ekspor. Jadi kalau kita bicara tentang kemudian dampak dari akibat buruh saya khawatir jangan-jangan ini hanya untuk ada tendensi membuat satu kebijakan atau membuat buruhnya tidak punya bergaining terhadap para pengusaha di sektor padat karya gitu loh. Nah saya mencoba meng-crosscheck di wilayah Jawa Tengah dan saya mencoba mencari tentang isu-isu bahwa perusahaan yang sedang melakukan penutupan. Misalkan kayak street tech saya buka dokumen beberapa tahun yang lalu di 2021 ternyata ada problem persoalan hutang-piutang kan gitu. Nah ada kemudian akhirnya sampai ke dampak kepada penutupan saham ya yang saya tahu gitu loh. Nah saya coba crosscheck di Subang justru kemudian di sektor padat kaya menambah para pekerjanya. Nah problemnya adalah kenapa ekonomi kita anjok. Ini kan seharusnya dilihat ini sebuah kebijakan ekonomi rezim hari ini. Kita tahu 10 tahun awal pemerintah Jokowi mempersiapkan 7 digit tapi faktanya tidak pernah sampai itu 5 digit. Bahkan apa yang menjadi alasan pemerintah menyatakan karena investasi di dalam negeri masih minim dan kemudian menarik investasi seluas-luasnya masuk ke Indonesia dengan akhirnya melahirkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata itu juga tidak menjadi solusi justru kemudian adalah penurunan tentang persoan kesejahteraan gitu ya. Membuat rakyat tidak punya kepastian kerja contoh tadi misalkan di 2023 ada korban PHK dan kemudian kita kenapa kemudian buruh tidak bisa membeli apa yang dia produksi karena berangkat dari persoan kebijakan upah murah, kebijakan yang tidak memiliki kepastian kerja. Mau tidak mau rakyat hari ini memang betul pertumbuhan ekonomi kita terganggu karena memang daya beli masyarakat murah karena upah buruh masih minim dan tidak bisa mengenyam apa yang dikonsumsi. Kebutuhan hidup hari ini mulai dari kebutuhan yang mendasar semakin mahal sedangkan upah buruh tidak pernah terjadi kenaikan. Pedagang pun juga begitu gitu kan gitu. Itu yang menjadi problemnya. Kalaupun tadi menyatakan bahwa saya mengkhawatirkan jangan-jangan isu ini dilemparkan kemudian bagaimana buruh rakyat semakin tidak berdaya dan kemudian tidak meletawas. Seharusnya kan dicarikan jalan solusi problemnya. Rakyat semakin tidak berdaya dengan adanya kebijakan-kebijakan sosial kita yang tampaknya juga bongkar pasang ini. Permendak aja gonta-ganti mulu begitu ya. Nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Fajar ya. Usaha jodoh berikut kami akan kembali sesaat lagi.